Intro Intro Kisah Kupu-Kupu dan Ayam Seekor ayam betina hidup di sebuah hutan yang lebat Setiap hari ayam selalu keluar Ia mencari makan untuk anak-anaknya Pada suatu pagi dia melihat seekor kupu-kupu terjebak di sebuah pohon yang tumbang Sayapnya terjepit oleh pohon tumbang itu Tolong, tolong saya Teriak kupu-kupu itu Ayam betina merasa iba dengan kupu-kupu itu Ayam itu segera menolong kupu-kupu itu Jangan khawatir, aku akan membantumu Kata ayam itu Ayam itu segera mendorong pohon tumbang itu dengan sekuat tenaga Akhirnya ayam itu berhasil mendorong pohon itu Kupu-kupu itu pun berhasil bebas Terima kasih ayam sudah membantuku Tapi aku tak bisa terbang Sayapku baru patah Aku belum boleh terbang sebelum sayapku sembuh Kata kupu-kupu itu sedih Ayam itu merasa iba Ayam itu segera mengajak kupu-kupu untuk menginap ke rumahnya Kupu-kupu itu merasa sangat senang Ayam dan kupu-kupu segera kembali pulang Akhirnya kupu-kupu itu menginap di rumah ayam Dia sangat senang tinggal di rumah ayam Setiap ayam mencari makan Kupu-kupu menjaga anak ayam dengan baik Kupu-kupu senang bisa merawat anak ayam Suatu hari sayap kupu-kupu pun telah sembuh Kini kupu-kupu harus pulang ke rumahnya Terima kasih ayam sudah merawatku dengan baik Ucap kupu-kupu berterima kasih Sama-sama nanti kita bisa bertemu lagi Jawab ayam itu Iya aku berjanji kita akan selalu bertemu denganmu Kata kupu-kupu Kupu-kupu pun segera terbang Sejak saat itu kupu-kupu dan ayam pun mulai bersahabat setiap hari Mereka selalu bertemu dan mencari makan bersama-sama Sumber dari Http Cerpen Mokom Penulis Cerpen Jalika Melati Terima kasih Jalika Melati